Habib Rizik Syihab mengklaim jika dirinya tak pernah mendeklarasikan diri sebagai imam besar umat Islam. Ia bahkan mengaku belum layak menjadi imam besar dengan kekurangan dan kesalahan yang dimilikinya. Hal itu disampaikan Habib Rizik saat membalas pernyataan jaksa dalam repliknya yang menyebut status imam besar yang disandang Habib Rizik hanya sekedar isapan jempol. Bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai imam besar apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar. Karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki. Sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar. Habib Rizik Syihab mantan ketua Front Pembela Islam atau FPI. Menurut Habib Rizik, status imam besar diberikan kepada dirinya dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di seluruh Indonesia sebagai tanda cinta. Hingga hinaan jaksa terhadap istilah imam besar hanya isapan jempol, tak membuatnya terhina atau merasa tersinggung. Habib Rizik mengaku malah khawatir jika hinaan jaksa terhadap status imam besar ditafsirkan oleh umat Islam sebagai tantangan. Dan akan mendorong semangat mereka untuk datang dan mengepung pengadilan negeri Jakarta Timur dalam vonis rumah sakit UMI pada 24 Juni 2021 mendatang. Nasihat saya kepada JPU agar hati-hati jangan menantang para pecinta. Karena cinta itu punya kekuatan dasyat yang tak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman. Habib Rizik Syihab mantan ketua Front Pembela Islam atau FPI. Sampai jumpa di video selanjutnya.